You know that, 걱정 aja ma, 걱정 aja ma, you got it, you got it, you got it, you got it Halo, saya Halo, aku Pak Cinggu, balik lagi di Kompong Next TV Ya, kali ini kita videonya sangat spesial banget, karena di samping Kowil udah-udah Siapa namanya? Cele, biasa dipanggilnya Mice-Ra Mice, Cele Bukan Denny ya Oke, jadi nama kamu sebenarnya siapa sih? Kan kalau di sosmed taunya cuma Mice-Ra, Arecim, Arecim gitu Iya, nama asli ku tuh Michelle Restianggrani Jadi nama Mice-Ra, nama Mice-Ra itu asal-usulnya dari nama panjang aku sendiri Dari Michelle Restianggrani, aku singkat jadi Mice-Ra, jadi Mice-Ra gitu Jadi panggilnya apa nih? Cele aja, Cele Panggilan akrabnya Cele Daripada panjang-panjang panggilnya Mice-Ra, Cele, Cele gitu Iya, oke, oke Kowil kan juga TikToker nih Terus pas sempet buka TikTok Waduh Iya, maksudnya main TikTok juga lah Sempet scrolling terus ada Wih, Jenny sekarang punya TikTok gitu Sempet kayak gitu gitu loh Pas dilihat kok bukan, orang Indo gitu Nah, dari situlah penasaran sama Cele gitu Oke, jadi sekarang kita kenalan dulu nih Kesibukannya ngapain sehari-hari? Aku masih, kira-kira kalau Kowil liatnya aku umur berapa deh? Kuliah sih, kayaknya kuliah deh Kuliah semester Semester 2 lah Ini masih, mukanya belum-belum capek gitu Bener, bener Eh, serius? Waduh Bener banget Pas, baru ini ada orang yang nyebutnya pas Biasanya, biasanya kalau nggak masih SMA Malah udah kuliah semester akhir Oh, soalnya mukanya masih fresh gitu Kalau yang udah semester akhir Tapi terkadang tuh ada yang kira Ada yang kira Wah, udah kuliah semester akhir ya ini gitu Tapi ada yang bilang masih SMA ya gitu Jadi beda-beda orang-orang Orang liatnya tuh kadang aku tua Kadang aku muda Kadang sesuai sama umurku Itu nggak beda orang liatnya Jadi pas nih ya? Iya Oke Pas, masih semester 2 Oke, sekarang kan kamu lagi viral banget nih Karena ada, apa ya Bisa dibilang setiap komentar itu bilang Ih, Jenny mirip Jenny mirip Jenny mirip Jenny Kowil sempat scrolling kan sampai video paling bawah Ya ampun itu semua komennya literally Ini mirip kami Bener banget Nah, coba ceritain dong sedikit dong Betul banget Kok bisa gitu Awalnya tuh gara-gara apa sih Pokoknya kamu inget nggak Misalnya kayak video pertama yang Kok tiba-tiba rame gitu Coba ceritain dong Oke, video pertama tuh malah aku Bener-bener Itu bare face Pake kacamata Nggak meekapan Nggak catok Nggak dress up gitu juga Aku tuh video tentang ngerose Cowok-cowok TikTok Gayanya mereka kayak gimana Jadi di TikTok Mereka gayanya kayak gimana Baru disitu kayak orang-orang Kok sekilas mirip Jenny Blah-blah-blah Dari situ rame Dari situ Padahal aku tuh Padahal aku ngefokusinnya kayak Aku ngerose orang-orang di TikTok nih Kayaknya bakal rame gitu loh Nanti cowok-cowok pada nggak terima kan pasti Ternyata rame nya bukan gara-gara itu Diluar ekspektasi aku banget gitu loh Kayak tiba-tiba malah orang bilang Wah mirip Jenny mirip Jenny Semuanya bilang kayak gitu Muncul di FWiPi gitu tuh Terus mirip Jenny mirip Jenny gitu terus Semuanya kayak gitu Sebelum kita lanjut nih Sebenernya kamu tuh suka K-pop atau nggak sih? Apa biasa aja gitu? Aku sukanya waktu Sebenernya sekarang biasa aja Tapi dulu aku sempet suka banget Jamannya Big Bang Tuneiwan Big Bang Tuneiwan Iya Zaman lama Jadi zaman dulu aku masih SD Kalau nggak salah Masih SD Masih sukanya Big Bang Tuneiwan Ikutin banget kalau Big Bang Tuneiwan Terus sekarang jadi berkurang gitu Nggak ngikutin banget Berkurang Jadi cuma lagu-lagunya tuh Yang aku dengerin mungkin yang Kayak soloist-soloist gitu Siapa? Ayu? Ayu ya kadang ada yang dengerin Karena dia kan sempet ini kan Collab sama G-Dragon Oh, palet, palet, palet Iya Iya, ben palet itu Karena kan aku suka Suka Big Bang Jadi kalau ada bau-bau yang Big Bang Ada Jiggly Aku suka Makanya aku ikutin Tiba-tiba Wah ada Ada featuring nih sama G-Dragon Aku ikut, aku dengerin gitu Tapi kalau yang lain-lainnya Aku cuma sekedar tahu aja Kayak denger-denger Apa sih di-play di radio misalnya Di-play di iklan gitu Atau dari temen-temen Biasanya temen-temen Ada yang K-popers Dia nge-play lagu itu Aku jadi ngerti Oh lagunya ini Lagunya ini Gitu Ah, gila Jadi kita sama dong Ternyata wajistan juga nih Kamu juga wajji Wajji banget Memang Oke, jadi Kamu inget gak pas Video klipnya G-D Yang D-X-X itu Sama Jenny tuh Iya Itu kamu ada rasa-rasa aneh gitu gak sih Pas nonton itu? Aku pengen nanya dulu nih Jadi ada sih temenku tuh Temen, gara-gara temen yang bilang Ini kok kayak kamu sih Oh, jadi dari dulu ya Ada Waktu SMA ada Ini kok kayak kamu ya gitu tuh Tak kira kamu Ini kamu apa yang di music videonya G-D gitu tuh Terus aku bilang Ya bukan lah gitu tuh Terus ada sih yang bilang mirip-mirip Tapi itu cuma masih kayak beberapa waktu Gak kayak kemarin Gak kayak kemarin gitu Gak kayak kemarin gitu Karena dulu SMA kan Orang-orang juga gak Ini banget Gak booming banget Tentang Blackpink kan Belum Waktu SMA Berapa tahun yang lalu gitu Kalau sekarang tuh kayak Bener-bener naik Nama mereka Bener-bener Bener-bener ada Ransah nasional gitu loh Oke, jadi kalau soal Blackpink sendiri Gimana nih Kamu suka gak sama mereka gitu Suka apanya lah Dari mereka Kalau Aku bilang suka musiknya lumayan Suka Lagu lagunya suka Sama dance-nya Ada beberapa yang aku Coba ngedance Aku juga suka dance Aku interest di dance Jadi aku kayak coba Beberapa Ada yang asik ya Yang Kill This Love Aku bisa Di ref-nya Terus Bumbayah Mungkin Bumbayah Karena asik gitu loh Kayak Kayak lagu Zumba Iya, iya, iya Jadi aku Aku suka aja gitu loh Yang geraknya enerjik gitu Tapi kalau Kayak ngikutin Personilnya Atau Gimana yang mereka Oh gak mendetail lah ya Binta-binta mereka gitu Kurang sih Jadi aku cuma Sekedar ngerti aja Sama Menikmati lagu-lagunya Jelas Oke Jadi Mungkin ntar kita boleh Ngeliat gak Kamu nyanyi atau dance gitu Boleh gak sih Oh kalau nyanyi gak bisa Tidak bisa Tidak bisa Jangan Bentar Di terakhir aja Oke kita lanjut lagi Sebenernya kamu sendiri tuh Ngerasa gak sih Kamu tuh mirip Jenny gitu Coba Biasakan kalau orang ditanya gitu Pasti Enggak lah Gue beda gitu Nah kalau kamu gimana? Ya Semua orang pasti gitu Sama kayak yang tadi Statement orang Enggak beda gitu Dia kan juga pengennya kayak Lah aku beda kok Gak mau lah Disama-samain gitu loh Cuma Kalau aku di satu sisi Kayak bersyukur Bisa dibilang mirip Sama sesosok public figure Yang dikenal internasional Dikenal hampir seluruh dunia Cuma Di sisi lain Aku kayak ngerasa Ini orang ngeliat aku Sebagai bicara Atau sebagai Jenny ya Gitu Kayak ngerasa Ada di dalam hati kayak Ini orang ngeliat aku Sebagai bicara Atau Jenny ya Gitu loh Kayak aku tuh Pengen membuat ciri khas tersendiri Tapi kadang susah Karena orang kayak udah Mencap aku tuh Sebagai orang yang Jadi mereka manggilnya aja Sampai Jen Jen gitu Aku punya nama Gitu Gak punya nama Kenapa dipanggilnya Jadi nama orang lain Oh berarti suka dukanya gitu ya Suka dukanya Sebenernya kamu pengen Dikenal sebagai Cele yang begini Gitu Yes Tapi kalau Pengen aku punya ciri khas diri Tapi kalau kawil boleh jujur Sebenernya dulu Sebelum kamu dikenal Jadi Jenny Itu gak Gak semirip sekarang sih Jadi Pas udah Orang-orang bilang Jenny- Jenny Gak entah kenapa Jadi feeds Instagram kamu Terus Semua foto-foto kamu Malah Jadi makin mirip lagi Gitu loh Gimana ya Kenapa tuh Orang-orang Orang-orang tuh Karena udah ke doktrin Aku tuh mirip Mereka tuh udah kayak Apa Istilahnya tuh kayak Udah ngecap aku mirip Jadi kayak liat Aku pose yang mirip dikit Aku pake kacamata Dibilang lah ya Wah dimirip-miripin Wah sama Wah Ya gimana Masa aku gak boleh Sama sekali Aku ganti warna rambut Nanti misalnya Jenny misalnya Ganti warna rambut Aku ganti warna rambut Wah jadi makin mirip Jadi sama-sama Semuanya sama Jadi Serba salah Apalagi kalau pose foto Pose foto Aku yang bingung ini Orang-orang Aku pose foto kayak gitu Nah Aku bingung nih Wah pose fotonya Nyamain Jenny Aku bingung nih Lah aku pose foto kayak gimana Biar gak sama gitu loh Gimana coba Harus-harus pose foto Yang bener-bener beda gitu Yang kayang gitu Atau pose Apa Sikap lilin gitu Biar gak sama Biar gak dibilang sama Kan pose foto kayak gitu Pake bini Dibilang sama Nyamain Semua sih Kayak yang bener-bener Bener-bener yang pake bini Pose kayak gitu tuh Mereka ngangkutnya tuh Itu Jenny Berarti aku kayak gitu Jenny juga Ah oke 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 Ya aku kayak ngamatin Komentar-komentar Orang-orang nih Kadang lucu juga tuh Aku geli aja Lihatnya Lucu banget nih Orang-orang ya ampun Tapi kadang buat Mood booster juga Kayak bacain Ya Kalau gak ada yang kayak gitu Kayak gak seru aja gitu loh Ya bener Jadi Ada gak sih yang pengen Kamu sampaikan kepada K-popers atau Fans-fans kamu ya Bisa dibilang Ada nama fanbase-nya gak? Udah ada belum? Gak ada sebenernya Orang-orang ada yang buat sendiri Kadang Ada? Nama fanbase-nya ada? Ada Gak tau ada yang buat Tapi aku gak Aku gak Gak ini Gak Mengeluarkan statement Nama fanbase-ku ini ya Oh iya iya Coba-coba Kamu pengen ngomong apa deh Ke mereka nih Gitu Apa ya Kayak Kalau misalnya Mereka Aku suka Cara mereka support aku Gitu Kayak gak pernah Gak pernah kayak Bilang Coba kayak gini Biar makin mirip Mereka gak ada yang bilang Kayak gitu Jadi Aku bisa bedain orang-orang Yang sebenernan support Yang kayak gimana Jadi Ada yang bilang Coba deh kamu Tiru gaya dia yang ini Nah aku tuh Justru menghindari hal itu Jadi biar gak Karena aku pun sendiri Udah bilang Aku sering kan live Di instagram gitu Terus aku bilang ke Orang-orang Aku nih pengen Punya ciri khas sendiri Pengen diketatu Pagi micera Jadi Aku pengen melabelin Nama aku tuh micera Jadi Aku tuh gak mungkin Kayak niru orang Buat aku naik Gitu Jadi aku harus punya ciri khas sendiri Aku harus punya value sendiri Gitu Terus Ya orang-orang juga gitu Jadi kayak mereka berkurang Kayak yang Mereka minta Request dance ini dong Biar makin mirip Pake baju ini dong Biar makin mirip Make up kayak gini dong Iya kayak gitu Ada yang kayak gitu Tapi Makin disini Kayak makin berkurang Mereka kayak lebih ke Bilang Semangat terus ya Gitu tuh Jangan lupa konten Mereka mah bilang Kayak gitu Aku seneng banget Jadi kayak makin semangat Buat aku bikin konten Yang bagus-bagus Gitu loh Kayak hari-hariku tuh Bakal ada ide konten baru Bakal ada konten ini Ini ya Gitu Dari mereka juga Jadi aku terima kasih banget Buat mereka Yang bilang kayak gitu Yang support semuanya tuh Emang the best Jadi kayak Mendorong aku gitu Oke aku Aku harus konten gitu loh Aku harus konten Aku harus Apa sih Buat konten yang bagus Buat mereka Yang penting Jadi diri sendiri ya Jangan coba meniru Jadi orang lain Gitu Gak bisa Kalau kita Jadi orang lain Jadi kayak Kita emang Jadi mau jadi shadow-nya Orang lain Bayangannya orang lain Kan kita harus berdiri Jadi orang juga Bukan jadi bayangan Bener Mantap Gitu lah Oke Jadi Sebelum kita Ke pertanyaan cepat ya Bagian Bagian muka Mana sih yang Menurut kamu mirip banget Sama Jenny Kata orang-orang Kata orang-orang Mata Mata Senyum Gak visual ya Iya Gak visual ya Sama mata Karena orang-orang bilang Ini matanya sekilas Jadi kayak Ada yang pernah ngedit Kalau gak salah Serius Lihat gitu Ya edit Bagian matanya doang Jadi dipotong matanya Ditaruh ke Jenny Sama Iya Gak maksudnya Dijajarin gitu Oh dijajarin Nah di college gitu Nah ini mataku Ini matanya Jenny gitu Di college sama mereka Kayak Sama banget gitu Captionnya bla 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 Sama banget gitu Bagian mata yang Mata ya paling mirip ya Mata Oh ya Jadi Sebenernya konten Kamu tuh isinya Tentang apa sih Kalau boleh tau Di instagram Atau di tiktok Jadi orang biar tau Oh gue mau Follow cele Karena kontennya ini Kontennya apa sih Awalnya tuh Kalau instagram Aku pengen Fokusnya tuh Di fashion Jadi kayak OCD Fashion Terus kalau di tiktok Itu kan Karena kita lebih Bisa berekspresi Lewat video Nah aku tuh Suka aja kayak Yang relate sama Sehari-hari gitu loh Kayak aku ngomongin tentang Gimana sih orang Orang bergaya Di tiktok gitu Aku ngomongin Itu buat humor lah Terus Abis itu Orang Apa ya Yang relate Sketsa-sketsa lucu Itu lah ya Berarti Iya yang lucu-lucu Yang humor-humor gitu Karena aku lebih suka Buat konten kayak gitu Dan fashionnya juga Masih ada Beberapa kan Yang Buat ini Terus How to style With grid necklace Yang waktu itu aku sempet buat Terus Baju ini Gimana pakainya Jadi aku sebenarnya Lebih fokusnya Pengennya ke fashion Fashion Berarti Cita-cita kamu apa? Pengen jadi apa sih? Kalau cita-cita Sebenarnya Pengennya masuk Ke dunia entertainment Tapi Spesifikasi di dunia entertainment Itu masih kayak Ambigu gitu Iya Masih ambigu Jadi aku Kicipin satu-satul lah Freelance model Juga Pernah kayak Casting-casting gitu Buat iklan Buat Webseries Dan lain-lain Jadi masih kayak ambigu Masih nyari Jati diri lah Cocoknya yang dimana sih Ini gitu Kalau bisa dicicip semuanya Kenapa enggak? Cari yang sesuai Berarti ya Nanti ya Betul Maksudnya nyari-nyari Jadi kan gak mungkin kan Kita bisa fokus ke satu hal langsung Tapi yang lainnya Apa kita belum coba? Kita belum tahu Kayaknya disini cocok Bisa juga Disini bisa coba juga Disini juga bisa coba Gitu Yang penting Jangan pernah berhenti berkarya Yang penting itu kan Betul Harus Jalan terus Jalan terus Kita mulai sekarang ke Pertanyaan rapid question Jawab dengan cepat Bangun pagi atau bangun siang? Bangun pagi Teh atau kopi? Teh Film horror atau komedi? Film horror Aku pecinta horror Garis keras Makanan pedas atau manis? Makanan pedas Rambut panjang atau pendek? Rambut panjang Jalan-jalan ke mall atau ke pantai? Ke pantai Oke Musik pop atau metal? Musik pop Oke Udah Udah Sudah selesai Cepat kan? Oke Cepat-cepat Oke Untuk terakhir Boleh gak sih Minta sedikit Misera buat ngedance Mau gak? Apa ya? Boleh Yang kill this love Aku bisa Kita dong Boleh 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 Kill this love Ini aku langsung mendance Iya 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 Gak kelihatan loh ya Aku kelihatan kok Oke Oke Terima kasih Nah itu dia interview kita Bersama Bersama Cele Namanya Cele Bukan Jenny ya Bukan Jenny Iya Cele namanya Cele Jadi Thank you banget buat Cele Buat Kita udah tanya-tanya Nah kalau mau cari Cele itu Dimana sih? Ada YouTube gak? YouTube, Instagram, atau TikToknya apa? Kalau YouTube masih on the way Oke Jadi masih On the way Ditunggu aja kayaknya Bulan Juni atau Juli Aku buat YouTube Yes Mantap 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 Harus bikin Harus bikin Jadi carinya sekarang lewat Instagram Micera Atau di TikTok Misal Arecim Jadi Arecim itu tuh Kembalikannya dari Micera Kayak Sebenernya tuh kayak pribadi lainnya Dari Micera Pegangnya aku liatnya gitu Cuma ternyata kayaknya Sama aja deh Di Instagram Aku juga kadang kayak Bertinggal di TikTok Jadi sama aja Oke Kalau suka videonya Jangan lupa klik tombol like Comment dan juga subscribe Dan tungguin nanti channelnya Cele bakal dibuat katanya ya Pokoknya follow aja IG-nya Nanti dia bakal umumin disana pastinya Jangan lupa follow Micera Iya A-nya dua Micera A-nya dua Ya jadi Thank you banget buat kalian yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Dan akhir kata We bring We bring Korea To you Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax